Intro Dalam rangka menyemarakkan musyawarah wilayah yang ke-13 dan yang ke-12 Aisyah daerah istimewa Yogyakarta Sekaligus merayakan milat ke-75 tahun SMP Muhammadiyah Satu Sleman pada minggu lalu menggelar berbagai kegiatan seru Acara diawali dengan lomba antarsiswa diantaranya lomba menggambar, e-sport, roket air, muazzin dan lain sebagainya Lomba tersebut guna melatih kemampuan dan meningkatkan pengetahuan bagi para siswa SMP Muhammadiyah Satu Sleman Selain itu diselenggarakan pula tryout yang diikuti oleh ratusan peserta didik Tak hanya kegiatan yang mengasah kemampuan para siswa namun diselenggarakan pula jalan sehat sekitar 3 km Yang diikuti 3.000 peserta dari seluruh Yogyakarta Pada kesempatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Bupati Sleman Gustini Sri Purnomo Yang berkesempatan membuka langsung rangkaian kegiatan tersebut Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Puji syukur kepada ketika hadirat Allah SWT Atas rahmat perdayanya kepada kita semua Lebih-lebih adalah rahmat sehat Kesempatan sehingga pada pagi ini bisa kita bersama-sama untuk jalan sehat Dan sekaligus untuk memperingati hari jadinya SMP Mohamadiyah 75 Saya atas nama pemerintah obat yang Sleman maupun atas nama pribadi Mengucapkan selamat Bapak Ibu semua Khususnya warga besar di SMP Mohamadiyah 1 Sleman Selamat ulang tahun yang ke-75 Semoga dengan usia 75 sudah matang sekali Kalau usia 75 itu harapan hidup warga Kabupaten Sleman Sementara itu Kepala Sekolah SMP Mohamadiyah 1 Sleman menjelaskan Bahwa rangkaian kegiatan ini akan selesai pada 11 Februari mendatang Dengan adanya pengajian akbar Nantinya pada kesempatan tersebut Sekaligus akan meluncurkan branding baru SMP Mohamadiyah 1 Sleman Yakni Sekolah Holistik Integratif dan Sekolah Islamic Sports Center Dan di puncak acara tersebut Artinya di pengajian itu insya Allah kita juga akan melaunching Branding baru SMP Mohamadiyah 1 Sleman Yaitu SMP Mohamadiyah 1 Sleman sebagai Sekolah Holistik Integratif Juga kita akan melaunching Islamic and Sports Center SMP Mohamadiyah 1 Sleman Yang terdiri dari kawasan Sports Center Ada lapangan futsal, ada lapangan basket, ada lapangan bulu tangkis Kemudian juga ada masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan Di lantai atasnya ada aula atau ruang pertemuan yang digunakan untuk diskusi tentang keagamaan Sekolah Holistik Integratif sendiri akan dimulai pada ajaran baru Sedangkan Sekolah Islamic Sports Center masih dalam tahap pembebasan lahan Seluas 10.300 meter persegi dan masih dalam pembahasan wakafnya Dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Olivia Rianjani Adi TV Adi TV